Bapak-Ibu untuk melihat fitur-fitur apa saja yang ada di dalam world world ini, sehingga ini bisa menjadi salah satu alternatif yang dapat kita manfaatkan untuk pembuatan game edukasi. Yang pertama, Bapak-Ibu, fiturnya dapat dimainkan secara interaktif di perangkat apa saja. Nah, di sini berbasis web, Bapak-Ibu, ya. Seperti komputer, tablet, ponsel, atau papatulis interaktif. Dan juga di sini dapat dicetak secara langsung, sesuai kegunaan Bapak-Ibu. Kalau di sekolahnya nggak boleh pakai gadget, nih. Bisa dicetak, ya, Bapak-Ibu, ya, atau di-download dalam format PDF. Ini juga sebagai alternatif yang menjadi permasalahan, seperti di pertemuan pertama kemarin. Yang selanjutnya, Bapak-Ibu, fiturnya adalah memiliki banyak template, Bapak-Ibu, ya. Ada 35 interaktif dan 19 yang dapat dicetak. Nanti kita lihat, ya, Bapak-Ibu, ya. Dan ini sangat variatif sekali model-model yang ada di dalam world world ini, template-templatenya. Nantinya bisa kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya, Bapak-Ibu, kalau Bapak-Ibu sudah pernah buat, mau hit, mau ditambah, mau dikurangin, sangat bisa, Bapak-Ibu, ya, tanpa harus membuat dari awal lagi. Dan ini juga merupakan satu fitur dari world world ini. Selanjutnya, kita di dalam menyusun atau mendesain permainannya, selain menggunakan template yang ada, kita masukkan kontennya, kita juga bisa melakukan pengaturan dari gaya dan visual yang beragam. Bapak-Ibu mau pakai tampilan yang model di apa, sesuai temanya, Bapak-Ibu, ya. Nanti banyak sekali kita lihat, mau temanya yang berwarna-warni, mau di tempat-tempat tertentu, itu semuanya bisa kita atur. Kita tinggal pilih-pilih saja, Bapak-Ibu, dari gaya dan opsi visual yang ada di dalam world world tersebut. Sehingga ini akan menambah variasi dari permainan yang akan kita terapkan dalam proses pembelajaran. Dan yang selanjutnya, Bapak-Ibu, world world lain bisa dimainkan secara langsung oleh siswa-siswa kita di dalam proses pembelajaran di kelas, world world ini bisa kita jadikan sebagai tugas, Bapak-Ibu, yang dapat diselesaikan siswa. Nah, boleh tugas di dalam kelas, ataupun dijadikan tugas di dalam rumah. Jadi, sesuai dengan kebutuhan Bapak-Ibu semuanya dalam mendukung proses pembelajaran yang akan Bapak-Ibu lakukan. Tentunya, ini sangat beragam tek bisa Bapak-Ibu gunakan dalam proses pembelajaran. Dimainkan secara langsung bersama-sama, misalnya Bapak-Ibu menyediakan satu laptop saja yang terhubung ke proyektor, atau kalau di sekolah Bapak-Ibu ada pepantulis interaktif, bisa pakai itu saja, tanpa siswanya pakai gadget. Mau siswanya pakai gadget, juga lebih seru Bapak-Ibu ya. Mau di kelas, mau di rumah, bisa. Dijadikan permainan langsung maupun sebagai pekerjaan rumah. Fitur selanjutnya, di dalam World World, semua yang dibuat, ini dapat kita publikasikan. Jadi, nanti kita akan mendapatkan link, aktivitasnya ya Bapak-Ibu, yang dapat kita bagikan ke mana saja, ke komunitas, ke tempat-tempat lain yang bisa kita bagikan dari link World World ini, yang dapat kita mainkan permainan dari World World ini. Jadinya, ini dapat kita publikasikan, yang nantinya dapat kita share ke dalam berbagai media. Fitur selanjutnya, Bapak-Ibu, di dalam World World ini, ada fitur untuk menyematkan ke dalam website ya Bapak-Ibu ya. Jadi, kalau Bapak-Ibu punya website pembelajaran, Bapak-Ibu ingin memasukkannya, permainan ke dalam website Bapak-Ibu, pakai blogger, pakai Google Site, dan lain sebagainya, itu bisa kita sematkan, atau ada kode embed-nya ya Bapak-Ibu semuanya. Nah, itu semuanya. Sehingga akan menambah variasi dari website pembelajaran yang kita miliki. Nah, seperti itu Bapak-Ibu. 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 Bapak-Ibu.